hai 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 karena tadi kami membawa lapis legit untuk ketum untuk waketum untuk sekjen sama bendum untuk banget nanti ngambil di rumah karena sering lewatkan gitu ya lagi dia jadi nggak boleh nggak boleh makan malis-malis stafan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun Hai kawan-kawan Hai kader gelora pengisianaris dan simpatisan yang ada dimanapun berada hari ini saya Samsani Sudrajat Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung ditemani saudara kami merupakan sekretaris DPD Kota Bandar Lampung kita akan sedikit bercerita tentang profil ya DPW Partai Gelora Provinsi Lampung kawan-kawan sekalian dimanapun berada DPW Partai Gelora Provinsi Lampung terdiri dari 15 DPD dimana 13 DPD berstatus kabupaten dan 2 Kota Madia di sini juga izinkan saya kawan-kawan untuk menyapa teman-teman yang ada di Provinsi Lampung masing-masing DPD ya dari 15 Kota Kabupaten itu terdiri dari Metro Kota Bandar Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Soaran Kabupaten Rengsewu kemudian Kabupaten Tanggamus Kabupaten Besisir Barat Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya ada Kabupaten Wekanan Kabupaten Mesuji Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Timur Kawan-kawan sekalian, Lampung menerima SK dari Ketua Umum Anies Mata pada tanggal 10 November 2019 Pasca kami menerima SK tersebut, saya bersama Bung Imron Rosadi, Sekretaris Umum saya Itu kami bergerak selama kurang lebih melakukan konsolidasi 3 bulan sehingga kami bisa menyelesaikan Prasarat untuk Partai Gelora Lampung bersama teman-teman DPW Partai Gelora yang ada di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan berkas untuk mendaptarkan partai ini di Kementerian Hukum dan HAM Alhamdulillah menjelang ulang tahun yang pertama kami bersama teman-teman yang lain mendapatkan berkah ya, berkah Romadon kalau nggak salah waktu itu kita mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM Selanjutnya seperti biasa aktivitas kami, kami melakukan terus konsolidasi target-target kerja-kerja partai terkait dengan pemenuhan struktur sampai dengan ketingkat DPC dan di tingkat desa ya Lampung dari 15 kota kabupaten tersebut terdiri dari 229 kecamatan berdasarkan data statistik tahun 2021 Jadi kerja-kerja pemenuhan kecamatan ini, DPC, kami menargetkan sampai dengan akhir 2022 ini Insya Allah dari 229 DPC ini kita akan menuntaskan 100% Selain DPC, di Lampung juga ada sekitar 3.400 lebih desa ya Sehingga ini juga menjadi fokus kerja kami untuk sampai dengan akhir 2022 mudah-mudahan kami di Lampung bisa menuntaskan kerja-kerja struktur Nah dalam proses perjalanan pemenuhan struktur ya dari tingkat DPD sampai dengan DPC dan ranting kita juga dalam beberapa periode kemarin mempersiapkan kerja-kerja administrasi pemenuhan berkas untuk partai gelora, mobil khusus di Lampung menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerja besar kawan-kawan secara nasional untuk mempersiapkan partai gelora bisa lolos dalam verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU RI pada bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2022 Ya suka duka dalam proses pemenuhan berkas ini Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian memang cukup unik walaupun Lampung ini secara geografis lebih mayoritas daratan tetapi bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan berkas pemenuhan untuk kami memenuhi target dari pimpinan nasional partai gelora kami Alhamdulillah apa dengan kerja keras kemudian dengan determinasi seluruh fungisionaris partai gelora yang ada di 15 kota kabupaten siang malam kami melakukan pemberkasan kami mengejar ya kan berkas-berkas yang dibutuhkan bahkan ya saya sendiri sekretaris umum sendiri dan seluruh fungisionaris yang ada di DPW itu bahu-membahu bersama teman-teman fungisionaris yang ada di DPD di 15 kota kabupaten yang ada di Provinsi Lampung untuk memenuhi target Alhamdulillah ternyata ada ada buah yang yang kita petik dari kesungguhan kerja yang kita lakukan kita Lampung Alhamdulillah bisa apa mengumpulkan berkas dari 15 kota kabupaten itu lengkap begitu ya dengan seluruhnya 15 kota kabupaten terpenuhi dan 70% dari 229 kecamatan yang ada di Provinsi Lampung yang tersebar di 15 kota kabupaten itu kami bisa setorkan ke teman-teman Dewan Pimpinan Nasional sebagai bentuk juga tanggung jawab kami untuk mensukseskan proses verifikasi parpol yang akan dilakukan oleh KPU pada bulan Agustus yang akan datang kawan-kawan sekalian saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengusionalis Partai Glora yang ada di 15 kota kabupaten di Provinsi Lampung dan juga masyarakat Lampung secara umum yang sudah membantu ya itu ada dari aparat tingkat desa kecamatan begitu kan yang juga memudahkan kita dan bekerja sama dengan kita sehingga proses kami sampai dengan hari ini tanggal 31 Mei 2022 Lampung sukses menyetorkan 100% dari 15 kota kabupaten dan 70% DPC ke teman-teman apa di Dewan Pimpinan Nasional Partai Glora Indonesia itu saja dari kami saya mewakili teman-teman Dewan Pimpinan Wilayah Partai Glora Indonesia Provinsi Lampung sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan kerja-kerja tahap kedua dari proses Partai Glora mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 2024 yang akan datang hanya Allah yang akan membalas kebaikan saudara-saudara sekalian terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabipun